Tadi kita sudah menyebutkan asal daerah kamu, betul ya Hafizah ya? Tapi supaya lebih jelas lagi, gimana kalau kita lihat tayangan? Profil dari Hafizah Sulawesi Sadan. Lebih ke foto. Ayo kita lihat ya. Foto di mana Hafizah tinggal. Ini rumah kamu? Iya. Ini bagian apa? Dapur ya? Iya. Hafizah bentar maaf, maaf. Atapnya seperti ini. Dari daun... Kelapa ya? Daun kelapa ya? Betul ya? Iya itu udah 6 tahun gak pernah diganti. 6 tahun gak pernah diganti atapnya? Jadi kalau hujan, kehujanan. Kalau panas-kepanasan gitu? Ini bagian dapur. Ruangan lainnya pun seperti ini kah? Ini kamar. Betul. Atapnya lumayan lebih tertutup. Iya. Pakai space gitu ya? Nah ini... Ini bagian apa? Ruang tengah. Ruang tamu. Kamu berapa bersaudara? Empat. Empat bersaudara. Kamu nomor? Pertama. Pertama. Jadi... Ini kamar tidur siapa? Itu tempat tidur saya sama adik. Kamu dan adik. Kemudian ada lagi dua anak lainnya selama lagi. Iya. Baru mama sama bapak gitu. Enam orang dalam satu atap bersama di kondisi rumah seperti ini. Iya. Enam tahun tidak pernah diganti itu? Iya. Berarti kamu masak? Dulu itu kan sebelum bocor emang masaknya disitu. Tapi waktunya disitu sudah bocor, sudah lubang-lubang. Kadang itu hujan turun, sementara masak becek kan? Kan lantai juga tanah. Iya. Tadi saya lihat juga. Kadang disitu becek jadi mama itu kasih pindah semuanya. Barang-barang dari dapur dipindah ke ruang tengah. Jadi dapurnya tidak difungsikan secara maksimal. Jadi kalau masak di ruang tengah. Iya. Masak disitu, makan barang-barang disitu juga. Iya. Ini secara keseluruhan dari tampak depan rumah Hafizah. Ini depan rumah? Betul. Depan. Disyukuri. Alhamdulillah. Itu lahan tanahnya lahan sendiri atau punya orang? Itu pemberian dari almarhum. Almarhum saudara kakek. Diberikan sebidang tanah ini. Jadi walaupun bangunannya cukup sederhana tapi setidaknya tanahnya sudah tanah sendiri. Berdoa mudah-mudahan dapat rezeki bisa membangunan rumah yang lebih layak untuk orang tua dan keluarga ya. Amin. Hafizah yang paling dekat sebetulnya bisa dijadikan pelajaran juga. Selfie ya, selfie pada waktu itu walaupun mungkin tidak sama, tidak serupa seperti ini. Tapi alhamdulillah setelah Selfie mengikuti acara ini, mulai banyak yang suka ada rezeki lain. Ya Selfie boleh berbagi bersama kita. Selfie. Iya. Ibu terharu juga ya. Iya. Bisa dibayangkan Selfie? Melihat tadi pasti Selfie terbayang setahun yang lalu. Perjuangan pun sedang dilakukan oleh Selfie, betul? Ya melihat rumah Hafizah, Selfie masih bersyukur. Dulu rumah Selfie walaupun mungkin udah hampir meroboh tapi masih layak untuk ditempati. Dapurnya pun juga atapnya juga alhamdulillah gak kena hujan kalau misalkan ini gak bocor. Tapi melihat rumah Hafizah, apa ya, kembali lagi kita berpikir itu bahwa masih ada yang lebih susah daripada kita. Betul. Ketika kita merasa susah, supaya bersyukur kita lihat yang lebih bawah lagi ya. Jadi tadi saya juga mengangkat bahwa bertanya mengenai status tanahnya, kalau sudah tanah pribadi disyukuri. Banyak orang yang tidak punya atap, tidak punya tanah. Harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, diusir, harus disyukuri. Ketika bersyukur, kenikmatannya akan berlipat ganda. Insya Allah ya. Insya Allah. Dan di satu sisi juga Hafizah adalah salah satu peserta yang mendapatkan banyak pujian juga dari Dewan Juri. Jadi mudah-mudahan Hafizah bisa lolos ke babak berikutnya, berjuang tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk provinsi ya. Pasti. Insya Allah. Niatnya harus baik untuk orang tua aja dulu. Saya suka sekali tadi barusan ngomongnya, kalau kita banyak bersyukur, insya Allah Tuhan akan memberikan kita yang lebih. Insya Allah. Insya Allah. Hafizah semangat ya, jaga kesehatan. Mudah-mudahan bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan bisa berjuang, menghubah nasib keluarga. Amin. Seperti halnya Selfie lakukan bersama keluarga ya. Wih, dua orang inspiratif sekali ini dari Sulawesi. Tepuk tangan dong untuk Selfie dan juga Hafizah. Teman-teman, teman-teman. Ada yang ingin disampaikan oleh sahabat kita Karen Delan. Silahkan Karen. Selamat malam Hafizah. Selamat malam. Saya tuh punya hati sekali untuk memberikan sesuatu untuk kamu. Atas rasa syukur saya bisa bergabung menjadi keluarga LIDA 2019 ini. Seluruh upah saya hari ini duduk di meja juri ini. Saya berikan untuk Hafizah. Wah, Karen. Yang benar, Karen serius. Dan untuk keluarga. Dan untuk keluarga. Karen baik sekali. Alhamdulillah. Papa dan Mama, Papa, Ibu, semua, adik-adik. Mudah-mudahan apa yang bisa saya berikan hari ini. Duduk bersama dengan sahabat-sahabat juri. Itu bisa menjadi berkah. Ya. Amin. Harus semangat, harus bisa jadi seperti Salvi ya. Amin, insya Allah. Karen. Mulia sekali hati Karen. Terima kasih. Terketuk hatinya Hafizah. Mudah-mudahan, mungkin Hafizah ada yang ingin disampaikan, Kak Karen? Terima kasih banyak buat kakak. Mungkin saya enggak bisa balas semuanya itu. Maksudnya enggak bisa balas kebaikan kakak itu dengan materi. Tapi insya Allah, Allah akan membalasnya lebih lagi. Harus dibalas dengan performance yang sangat luar biasa. Itu dia. Sehingga bisa meyakinkan semua nih, warga Sulawesi Selatan yakin kamu adalah pemenang. Harus belajar jadi lebih baik lagi ya. Terutama kalau untuk Karen, di dunia fashion. Oke? God bless you. Karen terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Ya, kadang foto bisa lebih dari beribu-ribu kata. Menggambarkan apa yang sedang terjadi dan pernah dilalui detik per detik oleh Hafizah dan keluarga ya. Makasih loh membuat kita semua jadi bersyukur dan mencintai apa yang sedang kita alami sekarang. Makasih Hafizah. Happy birthday, industrial, industrial 24. Happy birthday, industrial, industrial luar biasa.